Bupati Sambas, Satono, mengukuhkan pasukan pengibaran bendera pusaka atau paski beraka yang akan bertugas untuk memperingati hari kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022. Pengukuhan itu dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sambas secara hikmat. Pasukan paski beraka yang dikukuhkan ini berjumlah 28 orang. Mereka semua merupakan pemuda dan pemudi yang terpilih untuk mengibarkan bendera pusaka pada saat HUT RI ke-77 17 Agustus 2022 yang berlokasi di halaman depan kantor Bupati Sambas. Bupati Sambas mengatakan pasukan ini dibentuk untuk menambahkan lagi semangat dan jiwa patriotisme pada diri kita serta menanamkan lagi kecintaan pada tanah air Indonesia. Anak muda zaman mau harus bisa memperkuat pertahanan dirinya, memperkaya kemahaman tentang menjadi diri bangsa, terutama Pancasila sebagai dasar negara. Ini penting dan menghadapi era globalisasi dan kemajuan informasi teknologi, juga dalam mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme. Dari Sambas, Zainuddin Puntipi memberi tekan.